Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wakdewi masih diberi nikmat, diberi kesehatan, sakit, ngaji bareng-bareng Mugi-mugi manfaat barokah fit dini wa dunia wal akhiran Faslon utawiki kono fasal suici Takbiri fasal aqolul gusli utawi luweh sidik-sidik yang ngedusi Ini bedanya lafat gusli dan gusli Ini gusli bermakna mandi, ngedusi Tapi ini gusli bermakna basuh Ini ada perbedaan Iku takmimu badanihi iku ngerataake badane mayit Oleh takmim ngerataake mau bilma iklawan banyu Ketika orang meninggal mayit iki mau Iku kita sebagai orang yang hidup misalkan Jadi misalkan di daerah kita ada orang meninggal Iku kita sebagai orang yang hidup iki Punya kewajiban Punya verdukifaya Empat Iku mengkubur mayit Memandikan mayit dulu Memandikan mayit Mengkavani mayit Mensolati mayit Terus mengkubur mayit Empat perkara iki wajib Bagi orang yang hidup Dilakukan untuk si mayit Salah satunya iki memandikan mayit Iki kita sebagai orang yang hidup Misalkan di daerah kita ada orang meninggal Iki wajib memandikan si mayit Ketika memang bisa dimandikan Nah Mulanya ketika kita iki punya kewajiban Punya verdukifaya memandikan mayit Misalkan Iku kita harus tahu cara memandikan mayit Minimal iki mayit iki dimandikan Ini modelnya bagaimana Nah Dalam kitab safi naiku Minimal memandikan mayit Yang penting takmimu badani bilmai Meratakan seluruh badan mayit dengan air Jadi yang penting minimal itu Mayit ketika dimandikan semua badan ini terkena air Terkena air Mulai dari telinga Terus mulai dari Apa bagian-bagian yang misalkan dalam misalkan Iku wajib terkena air Nah ini ku penting Nah misalkan tidak disabun mayit Tetap boleh Tetap sah memandikan mayit Yang penting air merata ke seluruh tubuh mayit Nah ini ku Yang minimal disitu Nah kepingin misalkan Kepengin ditambah sunai Bagaimana Wa akmaluhu utawi luweh sempurna-sempurnane Wa akmaluhu utawi luweh sempurnane Ghusel Memandikan mayit Iku ayau silaiku yentong baso Sopo Wong Ghusel Sau ataihi Ing ololoro Nema hit Ketika nantinya kita Iki mau kepingin Mendapatkan akmal Seng sempurna Seng luweh ape Lebih baik dalam memandikan mayit Ini bagaimana Membaso Dua Kemaluan mayit Jadi Jalan depan dan belakangnya mayit Kubul dan dubur Mayit Dibaso Ini ku Seng akmal Dalam memandikan mayit Seng lebih utama Demikian Lebih sempurna Terus lanjut Terus laki Termasuk akmal lagi Iku kita Sebagai orang yang hidup Memandikan mayit Iku menghilangkan kotoran Yang ada pada hidungnya mayit Jadi Menghilangkan kotoran Di jalan dua Di dua jalan Jalan depan dan belakang Iki Termasuk akmal Seng lebih sempurna Demikian Terus disitu juga Menghilangkan kotoran Yang ada pada hidungnya mayit Iki juga penting Iku akmal Tidak wajib Termasuk akmal lagi Sempurna dalam memandikan mayit Iki Ketika kita memandikan mayit Iku diwuduni Iku diwuduni Jadi mayit Tidak hanya dimandikan Tapi Kita ada kesunahan Iku memundukan mayit Jadi mayit diwuduni Jadi ada banyak Sempurna-sempurna Dalam memandikan mayit Salah satunya Memunduni si mayit Ketika jalan diwuduni si mayit Jadi pohon widara itu zaman dulu itu belum ada sabun Mulanya menggunakan daun widara Dalam kitab sarai Misalkan tidak ada pohon widara bagaimana Bisa digantikan dengan selainnya Contohnya sabunin wa asnanin wanah wihima Misalkan menggunakan sabun Misalkan kita berada di daerah Di situ memang ada sabun Dimandikan dengan sabun itu termasuk akmal Termasuk sempurnanya dalam memandikan mait Jadi tidak harus menggunakan pohon-pohon bidara itu Tidak, misalkan menggunakan sabun bisa Jadi mungkin zaman dulu belum terkenal masalah sabun-sabun zaman sekarang Zaman dulu belum ada sabun liboi, nufo dan lain-lain Sekarang zaman kita itu sudah ada yang namanya sabun Sabun terus misalkan pengen dimandikan dengan perkara-perkara lain Nah ini juga misalkan sebagai ganti dari pohon bidara tidak masalah Jadi memang kita memandikan mait misalkan menggunakan sabun itu tidak masalah Boleh malah Jadi memang ketika kita itu mau memandikan si mait sunai tiga kali Jadi dikasih air, dibasuh, nyampe tiga kali Iku sunah Ada pun meratakan air ke seluruh tubuh si mait Satu kali iku wajib Wajib, akol soalnya Cuma naik tiga kali hukumnya akmal, sunah Jadi banyak sekali kesunaan-kesunaan akmal dalam memandikan si mait Mulai dari membasuh dua jalan si mait Jalan kubur dan tubur, jalan depan dan belakang Terus ada lagi kesunaan lagi dalam akmal memandikan si mait Apa menghilangkan kotoran hidung si mait Jadi dalam kotoran-kotoran hidung si mait ini dihilangkan iku hukum sunah Sehingga penting tidak najis, kotoran kita tidak najis Dan juga mewudukan si mait Ketika kita mau mewudukan si mait Sehingga penting apa? Kesunahnya koblal gusli Sebelum mandi Jadi sebelum memandikan si mait Terus diwudukan Nah, diwuduh ini Ini hukum sunah Tidak wajib Terus mengkosoki seluruh badan si mait Dengan menggunakan Mengkosoki badannya si mait Dengan menggunakan pohon bidara Iku sunah Misalkan tidak ada pohon bidara Menggunakan sobun Menurut Imam Nawawi Iku termasuk akmal Terus termasuk akmal lagi Iku menuangkan air Jadi air ini mau diratakan ke si mait Tubuh si mait tiga kali Iku hukum sunah Ini satu kali wajib Ini tiga kali sunah akmal Mulanya penting sekali Kita mengetahui Masalah Memandikan si mait Dan ini Tidak semua orang Tahu Masalah memandikan si mait Soalnya Minimal dalam memandikan si mait Iku meratakan seluruh air Ketubuh si mait Terkadang Amin seu Terkadang Iku Seseorang yang memandikan mait Iku terkadang air Iku tidak merata seluruh tubuhnya si mait Terutama masalah kuping Telinga Iku terkadang air tidak nyampe Merata ke seluruh tubuhnya si mait Dan ini juga bermasalah Mulanya Ketika seseorang memandikan si mait Iki harus tahu Minimal dalam memandikan si mait Bagaimana Terus akmal Sempurna ni ketika memandikan mait Bagaimana Iki penting di masyarakat berlaku Dan iki hukumnya Ferduki fayah Memandikan mait Bahkan Bisa berubah menjadi Ferduain Ketika memang Yang mengetahui orang meninggalki Hanya satu orang Dan iki hukum akan berubah Terus permasalahan kita Ketika nantinya si mait Iki tidak bisa dimandikan Bagaimana Iku dalam kitab Al-Bajuri Beliau menjelaskan Wayal zamu Ala tariki fardil kifayah Fil mayid al muslim Gairil muhrim wa syahid Jadi hukumnya Ferduki fayah Ferduki fayah iki Untuk Pada si mayid Pada jenazah Yang disitu islam Dan bukan muhrim Bukan orang yang ikhram Dan bukan orang yang mati syahid Yang wajib Apa arbaatu asyak Empat perkara Pertama Guslu memandikan mait Watakfinuhu Mengkafani mait Wasolatualih mensolati mait Wadafnuhu Dan mengkubur mait Iki hukumnya Ferduki fayah Kau luhu Kau luhu Guslu hu Ai Aw badaluhu Jadi misalkan Tidak bisa dimandikan Diganti dengan Selainnya Jadi misalkan Kok mayid Tidak bisa dimandikan Boleh diganti Diganti dengan apa Wahua utawi badal Iku atayamumu Iku tayamum Misalkan mayid Tidak bisa dimandikan Yaudi tayamumi Boleh Contohnya Gama lauhurikobinar Misalkan Ada seseorang Disitu mati Dengan keadaan terbakar Jadi misalkan Mayid terbakar Terus dia meninggal Di dalam rumah Seng posisinya terbakar Jadi mayid Iki meninggal Sebab terbakar Tubuh Iki mau Wakana lauhusila tahara Ketika nantinya Mayid Iki dimandikan Malah Kocar kacir Misalkan Malah Tubuhnya malah rusak Misalkan Dan iku Boleh diganti Dengan tayamum Jadi mayid Hukum asal Iku memang Wajib dimandikan Tapi ketika nantinya Mayid kok Tidak bisa dimandikan Misalkan Terbakar Nek dimandikan Misalkan malah rusak Kocar kacir Misalkan Remok Iku boleh Diganti dengan tayamum Permasalahan lagi Misalkan Ketika ada orang meninggal Meninggal Iku misalkan Potongan tubuh Iki mau Terpencar-pencar Misalkan Jadi misal Terkadang sering terjadi Terkadang Niku di daerah Yang disitu memang Terkadang Orang Iki Dibunuh Dengan cara Mutilasi Jadi tubuh Iki mau Dipotong-potong Tangan dipotong Kaki dipotong Dipotong-potong Nah Iki Proses kita Cara merawat Si mayid Iki Mau bagaimana Fertu kifayah Dalam kitab Khasyabu Jairomi Beliau mengatakan Walau wujida Juz Umayidin Muslimin Gairi Syahidin Apabila Seseorang Iki Menemukan Bagian Dari Si mayid Islam Jadi ada mayid Islam Tidak mati Syahid Kok disitu Anggota tubuh Ditemukan Ditemukan Iku Suliyah Aleihi Wajib Disolati Jadi misalkan Korban Mutilasi Nah Korban Mutilasi Iki Misalkan Tangannya Ditemukan Jadi tangannya Mau Ditemukan Nah Iku Tetap Nek ketika Mayid Iki mau Kok mayid Seng Islam Dan bukan Mati Syahid Iku Wajib Disolati Tapi Kewajiban Disolati Iki Bakta Ghuslihi Sesudah Memandikan Mayid Jadi tangannya Dimandikan Dulu Terus Lagi Disolati Dan Nekwes Nekwes Ngonten Iku Mau Wasutiroh Bihirkotin Terus Ditutupi Dengan Menggunakan Khirkoh Kain Wadufina Kal Mayid Alhadir Terus Dikafani Seperti Halnya Mayid Senghadir Meskipun Kita Menemukan Bagian Mayid Hanya Berubah Kuku Atau Rambut Misalkan Jadi Mayid Dipotong Misalkan Nah Iku tetap Kita Wajib Melakukan Perkara Ferduki Faya Lakin Layu Sola Ala Syakratil Wahidah Tetapi Nantinya Kalau Kita Menemukan Hanya Satu Rambut Misalkan Rambut Sama Satu Iku Tidak Wajib Disolati Memang Benar-benar Kita Wajib Memandikan Mensolati Dan Seterusnya Pada Bagian Tubuh Si Mayid Ketika Memang Bagian Tubuh Tersebut Invisal Berpisah Ketika Mayid Sudah Meninggal Jadi Mayid Dibunuh Terus Setelah Dibunuh Mati Terus Langsung Dipisah Pisah Tangan Dipotong Kakek Dipotong Dan Lain-lain Kita Menemukan Tangannya Misalkan Iku Tetap Kita Wajib Melakukan Perkara Perkara Empat Memandikan Menyolati Mayid Dan Lain-lain Iku Ketika Kita Mengetahui Mayid Iki Dipotong Anggota Tubuh Dalam Keadaan Masih Eh Sudah Meninggal Sudah Meninggal Terus Dipotong Misalkan Dalam Keadaan Hidup Dalam Keadaan Hidup Terus Mati Kemudian Iku Tetap Kita Wajib Memandikan Bagian Tubuh Tersebut Mensolati Dan Lain-lain Mula Nefah Roja Al Mun Fasil Min Hayin Iki Mengecualikan Ketika Anggota Tubuh Tersebut Iku Berpisah Dalam Keadaan Si Masih Hidup Walam Yamut Akipa Dan Tidak Meninggal Setelah Jadi Misalkan Misalkan Bulan Januari Mayid Iki Misalkan Tangannya Tabrakan Tertabrak Teronton Misalkan Terus Tangannya Terputus Satu Bulan Kemudian Dia Dimutilasi Oleh Orang Lain Korban Pembunuhan Misalkan Tangan Yang Sudah Terpisah Lama Iku Tidak Wajib Dimandikan Ida Wujidab Baktam Mautihi Falayu Solale Gak Wajib Disolati Wayusan Muwarotuhu Bikhir Kotin Wadafnu Tetapi Disunahkan Merawat Bagian Tubuh Tersebut Ketika Memang Disitu Terpisahnya Terpisahnya Dalam Keadaan Masih Hidup Dan Tidak Mati Setelah Jadi Misalkan Mayid Terpotong Tangannya Tertabrak Motor Misalkan Terus Setelah Satu Bulan Kemudian Mayid Hidup Seseorang Masih Hidup Satu Bulan Kemudian Terus Dia Dibunuh Iku Tidak Wajib Tangan Terputus Iki Mau Disolati Tetapi Sunnah Dikavani Sunnah Dikavani Dan Iku Mungkin Terjadi Jadi Kita Di Indonesia Iki Terkadang Iku Ada Korban Korban Mutilasi Yang Di Masyarakat Iki Permasalahan Kita Ketika Kita Nggak Tahu Cara Merawat Mayid Iki Mau Disolati Pongga Dimandikan Pongga Mayid Mayid Mutilasi Bagaimana Lagi Kita Harus Tahu Penting Terus Dalam Memandikan Si Mayid Iki Apakah Wajib Apu Nggak Dalam Kitab Tufatul Habib Beliau Menjelaskan Walat Walat Tujibu Lan Ora Wajib Niatul Ghasil Jadi Niat Memandikan Mayid Iku Tidak Wajib Paula Ibnu Hajar Wayambagi Natbu Niatil Ghasil Hurujan Minal Khilaf Tapi Menurut Imam Ibnu Hajar Beliau Mengatakan Sebaiknya Iku Sunah Niat Mandi Niat Memandikan Si Mayid Karena Pak Hurujan Minal Khilaf Keluar Dari Khilaf Ulama Karena Ada Ulama Yang Mengatakan Wajib Niat Memandikan Si Mayid Jadi Ada Perbedaan Pendapat Ada Yang Mengatakan Tidak Wajib Ada Yang Mengatakan Wajib Silahkan Tekan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Tolong Hargai Channel Ini Kerjaan Kamu Cuma Nonton Saja Tapi Tidak Subscribe Saja